Makhluk hidup memiliki peran yang berbeda-beda mulai dari produsen, konsumen, predator hingga pengurai ataupun barang yang langsung berhubungan dengan manusia seperti penyediaan bahan pangan, penyuplai keseimbangan lingkungan, media kesehatan, pengawalan industri maupun peningkatan kesejahteraan semua makhluk hidup saling terkait dalam rantai, makanan, ataupun keseimbangan lingkungan Makhluk hidup, khususnya mikroorganisme, merupakan organisme yang hampir memiliki semua peran itu Pengetahuan tentang mikroorganisme banyak dipelajari di perguruan tinggi dengan istilah mikrobiologi Mikrobiologi merupakan ilmu tentang mikroorganisme yang mencakup bermacam-macam kelompok organisme Mikroskopik yang terdapat sebagai sehat tunggal maupun kelompok sehat Mikroorganisme disebut juga mikroba, mikrobia atau jasad renik adalah jasad hidup yang mempunyai ukuran yang sangat kecil tanpa bantuan alat perbesaran seperti mikroskop sulit sekali untuk dilihat dan diamati bentuknya secara baik Beberapa aspek yang dibahas dalam mikrobiologi antara lain mengkaji tentang yang pertama karakteristik sehat hidup dan bagaimana mereka melakukan kegiatan Yang kedua karakteristik mikroorganisme suatu kelompok organisme penting yang mampu hidup bebas khususnya bakteri Yang ketiga keanekaragaman dan evolusi membahas perlihat bagaimana dan mengapa muncul bermacam-macam mikroorganisme Yang keempat keberadaan mikroorganisme pada tubuh manusia, hewan dan tumbuhan Yang kelima peranan mikrobiologi sebagai dasar ilmu pengetahuan biologi Dan yang terakhir bagaimana memahami karakteristik mikroorganisme dapat membantu dalam memahami proses-proses biologi organisme yang lebih besar termasuk manusia Oke selanjutnya disini ada cabang kajian mikrobiologi Kajian mikrobiologi mengalami perkembangan yang sangat pesat Kajian yang lebih khusus sebagai perkembangan dari ilmu mikrobiologi dapat dikelompokkan berdasarkan tujuannya Seperti berdasarkan taksonominya, habitatnya, dan cakupan masalah serta hubungannya Oke disini cabangnya yaitu yang pertama ada taksonomi Di dalamnya terdapat virologi atau kajian tentang virus Terus ada bakterologi yaitu kajian tentang bakteri Ada mikologi yaitu kajian tentang jamur atau fungi Lalu ada algologi atau fikologi yaitu tentang kajian tentang alga Dan yang terakhir ada frotozoologi yaitu kajian tentang frotozoa Selanjutnya yang kedua yaitu adalah habitat Nah di dalam habitat ini terdapat mikrobiologi tanah Atau kajian tentang kehidupan dan peranan mikroorganisme di dalam tanah Lalu ada mikrobiologi air Yaitu kajian tentang kehidupan dan peranan mikroorganisme di dalam air Yang ketiga ada mikrobiologi rumen Yaitu kajian tentang kehidupan dan peranan mikroorganisme di dalam sistem lambung Atau usus hewan Nah selanjutnya yang ketiga adalah kaitan dengan ilmu dan cakupan masalah Di dalamnya terdapat ekologi mikroorganisme Yaitu kajian tentang asosiasi kehidupan antara mikroorganisme dengan lingkungannya Atau ekologi Lalu di dalamnya juga terdapat fisiologi mikroorganisme Nah ini merupakan kajian tentang sifat-sifat mikroorganisme Lalu dalam kaitan dengan ilmu dan cakupan masalah ini juga terdapat genetika mikroorganisme Yaitu kajian tentang sifat-sifat menurun pada mikroorganisme Selanjutnya ada mikrobiologi kesehatan Yaitu kajian tentang sifat dan peranan mikroorganisme dalam bidang kesehatan Seperti penyakit, epidemiologi, vaksinasi, dan sebagainya Lalu yang terakhir ada mikrobiologi industri Yaitu kajian tentang sifat dan peranan mikroorganisme dalam proses industri Pada abad ke-20 lapangan bidang mikrobiologi berkembang secara cepat menjadi dua arah Yaitu dasar dan terapan Pada bidang terapan kemajuan praktis yang dibuat Coach Mengarah pada meluasnya perkembangan dalam bidang kedokteran dan imunologi Ditemukannya beberapa bakteri patogen baru Pada awal abad ke-20 ditemukan prinsip Bahwa patogen tersebut dapat menginfeksi tubuh Dan selanjutnya tahan terhadap sistem kekebalan tubuh Hal ini terjadi akibat penggunaan berbagai antibiotik yang jumlah tangkarannya tidak tepat Sehingga menyebabkan terbentuknya proses kekebalan pada bakteri patogen Pada akhir abad ke-20 Aplikasi mikrobiologi terutama dalam bidang pertanian mengalami kemajuan yang pesat Dengan ditemukannya pengetahuan proses dasar mikroba Dalam tanah yang bermanfaat dan berbahaya bagi pertumbuhan tanaman Seperti ditemukannya bakteri pengikat nitrogen bebas dari udara Yang bermanfaat dalam upaya peningkatan kesuburan tanah Di samping itu ditemukan berbagai mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit pada berbagai tanaman Sehingga dapat teridentifikasi cara pencegahannya Penelitian mengenai mikrobiologi terapan dalam bidang kedokteran dan industri Mengarah pada peran penggunaan mikroba dalam pembentukan antibiotik dan industri kimia Hal ini terjadi setelah perang dunia satu Dan mengarah pada bidang mikrobiologi industri Selanjutnya disiplin mikrobiologi juga menjadi dasar untuk menelitian proses mikroba Dalam air seperti sungai dan naung laut Bidang ini dibahas khusus pada suatu studi yang dikelompokkan ke dalam bidang mikrobiologi lingkungan akuatik Salah satu cabang mikrobiologi akuatik Pengembangan proses yang menyediakan air yang aman untuk dikonsumsi manusia Pengendalian limbah khususnya limbah domestik Membutuhkan perlengkapan proses rekayasa skala besar untuk pengelolaan limbah yang sebagian besar menggunakan mikroba Bidang mikrobiologi sanitasi Tidak hanya membutuhkan ahli biologi tetapi juga insinyur yang mampu merancang proses berskala besar Mikrobiologi air minum bertugas untuk menyediakan air minum yang bebas mikroba, patogen, dan menghilangkan bakteri sebelas yang berbahaya dalam sumber air tersebut Akhir abad ke-20, semua subdivisi mikrobiologi terapan dalam bidang tersebut dimasukkan dalam ekologi mikroba Awal pertengahan abad ke-20, penemuan terpentingnya yaitu penemuan bakteri baru dan klasifikasinya Yaitu taksonomi bakteri Klasifikasi bakteri membutuhkan penelitian tentang nutrisi yang dibutuhkan dan produk yang dihasilkannya Bidang fisiologi bakteri, dimana salah satu bagiannya melibatkan studi struktur fisik dan kimia bakteri Yang dibicarakan dalam sitologi bakteri Perkembangan penting lainnya dalam bidang fisiologi bakteri adalah studi enzim yang dihasilkan oleh bakteri dan reaksi kimia yang dihasilkannya Sedangkan genetika bakteri melibatkan studi tentang hereditas dan variasi bakteri selama pertumbuhan dan perkembangannya Perkembangan penting lainnya melibatkan studi virus terutama setelah ditemukannya alat bantu mikroskop elektron Yang dapat melihat mikroba sampai detail Meskipun virus ditemukan pada akhir abad ke-19, tapi hal tersebut belum berkembang Sampai diketahui sifat virus yang sebenarnya pada pertengahan abad ke-20 Penelitian melibatkan virus yang menginfeksi bakteri yaitu bakteriofaga Perkembangan lainnya bahwa infeksi virus analog terhadap transfer genetik dan hubungan timbal balik antara virus dengan elemen genetik lain Yang merupakan awal penelitian bakteriofaga Pengetahuan kita mengetahui proses dasar fisiologi, biokimia, genetika bakteri memberi kemajuan Menyebabkan kita dapat manipulasi bakteri genetik sel menggunakan bakteri sebagai alat penelitian Juga memungkinkan untuk menggabungkan bahan genetik dari sumber asing ke bakteri Mengendalikan reaplikasi dan karakterisiknya hal ini mengarah pada bioteknologi Meskipun pada awalnya bioteknologi muncul sebagai penelitian dasar Jika hal ini digunakan untuk kesejahteraan manusia membutuhkan aplikasi dan prinsip fisiologi dan mikrobiologi industri Sebagai contoh bagaimana memanjukan ilmu dasar dan terapan secara bersama-sama Pertama dilakukan pengurutan asam nukleat dan menggunakannya sebagai alat Untuk mempelajari hubungan filogenetik antara sesama organisme prokaryot Yang mengarah pada konsep baru revolusioner pada bidang klasifikasi biologi Sehingga sejarah evolusi dapat dipahami Hubungan evolusi antara mikroorganisme dan organisme lain Ketika muncul di kehidupan di muka bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu Tipe sel pertama yang berevolusi adalah sel prokaryot Selama lebih dari 2 juta tahun, tipe sel prokaryot merupakan bentuk kehidupan di bumi ini Bukti ini ditemukan sebagai lapisan sedimen bentuan di daerah Greenland Fosil tertua sel prokaryotik berusia 3,5 juta tahun Ditemukan di Australia Barat dan Afrika Selatan Komposisi kimia dari fosil ini memperlihatkan tipe metabolisme secara litotrofik dan fermentatif Organisme prokaryotik fotosintetik berkembang dalam kelompok bakteri selama 3 juta tahun yang lalu Dengan melakukan aktivitas fotositesis anoksigenik Bakteri tersebut hidup secara anaerobik dan mensintesis senyawa organik dari senyawa anorganik dengan proses fotosintesis tanpa menghasilkan oksigen Kelompok bakteri tersebut hidup lebih awal dari organisme fotosintesis oksigenik atau fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan yang menghasilkan oksigen Secara struktural sel dapat berdiferensiasi menjadi prokaryot atau eukaryot Namun struktur sel tidak langsung berhubungan secara evolusi Bagaimana hubungan filogenetik antara mikroorganisme dengan organisme lain yang dapat ditentukan saat ini? Salah satu metode yang digunakan pada saat ini adalah berdasarkan pada perbandingan urutan basa dari asam nukleat Khususnya urutan RNA ribosome Struktur RNA ribosome merupakan struktur sel kunci yang terlibat dalam proses sintesis protein Terutama pada tahap translasi Salah satu penemuan terbaru dalam filogeni biologi adalah Diperoleh hubungan antara evolusi berdasarkan urutan basa nukleotida pada RNA ribosome Yang dapat digunakan sebagai suatu ukuran jauh dekatnya hubungan evolusi di antara organisme Berdasarkan urutan RNA ribosome tersebut dapat dibendekkan tiga garis evolusi Yang menyatukan hubungan antara mikroorganisme dengan organisme lainnya yang ada di bumi ini Yaitu dua kelompok organisme prokaryot Atau arkebakteria dan bakteria Dan satu kelompok eukaryot yaitu eukarya Secara evolusi diduga eukarya merupakan bentuk endosimbiosis dari organisme prokaryot Hal ini dapat diketahui dari tipe ribosome pada organel-organel tertentu Seperti ribosome metokondria dan kloroplas Peranan mikroorganisme dalam kehidupan manusia Salah satu kajian bidang mikrobiologi adalah bagaimana mikroorganisme dapat bekerja dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia Penggunaan mikroorganisme dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan Yaitu diantaranya yang pertama bidang pertanian Seperti peningkatan kesuburan tanah melalui fiksasi N2, siklus nutrien, dan peternakan hewan Yang kedua bidang makanan dan industri Seperti metode pengawetan makanan, metode fermentasi makanan, dan penemuan makanan tambahan Yang ketiga bidang kesehatan Seperti identifikasi penyakit baru, obat, dan pengobatan, pencegahan penyakit Seperti vaksinasi, imunisasi, dan kemoterapi Yang keempat bidang lingkungan dan energi Seperti ditemukannya bahan bakar hayati yaitu metanol dan etanol Juga bioremediasi pertambangan Yang kelima bidang bioteknologi Seperti modifikasi mikroorganisme secara genetik Produk farmasi, terapi gen untuk penyakit tertentu Juga produksi antibody monoklonal, dan sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!